Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak, apa kabar? Selalu jaga kesehatan ya Berjumpa lagi dengan Ustazah Cikram Kali ini kita akan belajar di tema 2 Subtema 2 Pembelajaran kali ini kita akan belajar Gemar menyanyi dan gemar menari Ayo, siapa yang disini suka menari dan suka menanyi? Ayo siapa? Ya, ada yang gemar menyanyi, ada yang gemar menari Dan juga ada yang gemar keduanya Gemar menyanyi dan menari Setiap orang pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka Ada yang gemar atau ada yang tidak gemar Itu tidak apa-apa Menyanyi adalah mengeluarkan suara yang indah Diikuti dengan lagu Sedangkan menari adalah gerak angkota tubuh Yang mengikuti irama lagu Nah, sekarang kalian saksikan ya video berikut ini Bahasa Indonesia Gemar bernyanyi dan menari Pembelajaran pertama Ungkapan sayang dalam sebuah lagu Di gambar terdapat seorang ibu sedang menyayangi anaknya Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Kasih Ibu Seperti video berikut ini Let's go Kasih Ibu Kepada beta Tak terhinggas Panjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menari dunia Kasih Ibu Kepada beta Nah, tadi kan sudah menyaksikan dan menyanyikan bersama-sama Lagu Kasih Ibu Kira-kira berisi tentang apa ya lagu Kasih Ibu? Ya, lagu Kasih Ibu berisi tentang kasih sayang ibu kepada anaknya Pembelajaran kedua Membaca ungkapan kasih sayang Rasa sayang kepada teman dapat diungkapkan melalui puisi Bacalah puisi sahabat selamanya Seperti yang ustazah tampilkan berikut ini Pembelajaran ketiga Ungkapan sayang dalam sebuah lagu Pada gambar Udi dan adiknya bernyanyi sambil bertepuk tangan Dengan menyanyikan lagu Paman Datang Ayo bernyanyi bersama Dengan lagu Paman Datang Seperti video berikut ini Saksikan ya Let's go Kemarin Paman Datang Paman ku dari desa Dibawakannya Rambutan pisang Dan sayu mayu segala rupa Bercerita Paman Tentang kenangnya Berkembang biar semua Paman datang Paman datang Paman datang Paman datang Paman datang Mengajar Ribung di desa Paman datang Hatiku gira Tidak terperik Terbayang Sudah Aku disana Mandi di sungai Turun ke sawah Mengiring kempau kekandang Pembelajaran keempat Ungkapan kasih sayang kepada guru Ucapan terima kasih dapat diungkapkan dengan lagu Seperti lagu Terima Kasih Guruku Ayo kita nyanyikan lagunya bersama-sama Seperti video berikut ini Let's go Pembelajaran keempat Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Murutku Terima Kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guruku tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Mengerti banyak hal Murutku Terima Kasihku Nyatanya dirimu Kadang buatmu Kadang buatmu marah Namun segala maaf Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Mengerti banyak hal Murutku Terima Kasihku Pembelajaran kelima Ungkapan sayang Untuk orang tua Melalui puisi Kamu dapat mengungkapkan Rasa sayang Melalui puisi Bacalah puisi Ibu dan ayah Berikut ini Terima Kasihku Terima Kasihku Pembelajaran kelima Penyelesaian masalah Yang berkaitan dengan Pengurangan Nah sekarang Perhatikan contoh soal Berikut ya Anak-anak Ibu Membeli Sembilan buah apel Di pasar Ternyata Ada empat buah apel Yang busuk Yuk Kita selesaikan Bagaimana caranya ya Kira-kira Berapa buah apel Yang tidak busuk Yuk kita bahas bersama Ada sembilan buah apel Kemudian Ada empat buah apel Yang busuk Kita silang Empat buah apel Yang busuk Jadi Sembilan dikurang empat Sama dengan Lima Nah jadi Jumlah apel Yang tidak busuk Adalah Lima buah Pembelajaran Kenam Ungkapan kekaguman Kepada idola Idola adalah Orang yang dikagumi Apakah kamu Mempunyai idola Ayo Apakah kamu Mempunyai idola Anak-anak Jika kamu Mempunyai idola Ungkapkan rasa kagumu Terhadap idolamu ya PPKN Aturan di rumah Aturan di rumah Udin Ada dua Yaitu Makan dengan tertib Dan Udin Menemani adiknya Saat ibu Sedang memasak Nah sekarang Ayo saya tanya Bagaimana aturan di rumah Kamu anak-anak Ya bisa Bermain dengan adik Membantu ibu Merapikan mainan Dan lain-lain Bersikap baik Kepada adik Ada tiga cara Bersikap baik Kepada adik Yang Udin Lakukan Satu Ibu meminta Udin Untuk menjaga adiknya Kemudian Udin menemani Adik bermain Dan yang ketiga Kakak dan adik Harus hidup rukun Nah Menjaga adik Adik adalah Contoh berlaku yang terpuji Rukun dengan kakak Lani mengagumi kakaknya Karena kakak Lani Sering menjadi juara kelas Lani dan kakak Saling menyayangi Saling menyayangi Adalah contoh sikap yang rukun Matematika Penjelasan masalah Yang berkaitan dengan pengurangan Nih Perhatikan soal berikut ini Siti memiliki Setuju pensil Siti memberikan Satu pensil Kepada adik Nah Satu pensil yang diberikan Kepada adik Pada gambar Kita silang dulu yuk Kira-kira Berapa sisa pensil Milik Siti Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Sisa pensil Siti Ada enam buah Penyelesaian Masalah berkaitan dengan Penjumlahan Dan pengurangan Perhatikan contohnya Soal cerita berikut Ini Rio memiliki Enam mobil mainan Kemudian Ayah Membelikan lagi Dua mobil mainan Mobil Rio Bertambah Menjadi berapa Kira-kira Enam Ditambah dua Sama dengan Ya Delapan Kata Membeli lagi Menabung Menerima Dan memasukkan Berarti-artinya Ditambah Atau bertambah Ya Sekarang Kita selesaikan Soal cerita berikut ini Dino diminta Untuk mengambil Lima butir telur Telurnya pecah Satu butir Kita silang dulu Yuh Satu butir telur Karena pecah Nah Banyak telur yang berkurang Menjadi berapa ya Anak-anak Yuk kita hitung Satu Dua Tiga Empat Nah Berarti Banyak telur yang berkurang Menjadi Empat butir telur Kata pecah Hilang Diambil Dan dimakan Berarti-artinya Dikurang Atau berkurang Ya SBDP Gerak cepat Dan gerak lambat Contoh gerak lambat Salah satunya Yaitu Menimang-nimang Sedangkan Contoh gerak cepat Salah satunya Adalah Bertepuk tangan Ayo Sebutkan contoh Gerak lambat Dan cepat lainnya ya Misalnya Seperti Gerak cepat Berlari Gerak lambat Berjalan Gerak cepat Dan gerak lambat Dalam tari Menari adalah Menggerakkan tubuh Sesuai irama Semoga senang ya Anak-anak Saya cekungkan Jangan lupa Saksikan Atau panggung Video-video Saya selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Bapa Bapa eron selamat menikmati